Menjadi seorang pemain NBA tentunya sangat tidak mudah. Mereka harus ditempa melewati perjalanan yang panjang, yang tidak hanya berat, namun juga menyakitkan. Tentu tidak hanya butuh kerja keras, namun menjadi seorang pemain NBA harus diimbangi dengan bakat. Di episode kali ini, kami akan membahas 6 pemain NBA dengan kisah paling mengharukan. Yang akan kami bahas dalam episode ini hanyalah pemain NBA yang masih aktif. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Jimmy Butler Jimmy dibesarkan di sebuah kota kecil di pinggiran kota Houston, tanpa seorang ayah. Ia hanya tinggal dengan seorang ibu. Namun ternyata, ibunya sendiri membencinya. Ia mengusir Jimmy dari rumah pada saat usianya 13 tahun dengan berkata, Aku tidak suka dengan rupamu. Kau harus pergi. Salah menyakitkan, bukan? Selama bertahun-tahun, Jimmy berpindah-pindah rumah dan tinggal di rumah teman-temannya hingga suatu kali. Ada seorang ibu dari salah satu temannya yang mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya dan menganggap Jimmy sudah menjadi bagian dari keluarganya. Padahal ibu tersebut sudah memiliki 7 anak. Di saat SMA, Jimmy sebenarnya bukan pemain yang terlalu hebat. Ia dirating sebagai pemain bintang 2 dengan urutan ke-73 di Texas. Lalu di college, ia mulai mendapatkan beberapa penghargaan. Lalu ia berhasil masuk ke NBA di NBA Draft Ronde pertama urutan ke-30 ketika Go Bulls. Di awal karirnya, ia merupakan pemain yang biasa-biasa saja di Bulls. Hingga di tahun 2015, ia berkembang sangat pesat dan menjadi NBA Most Improved Player. Meski sempat memiliki masalah chemistry saat di Sixers dan di Timberwolves, kita tahu sekarang Jimmy sudah menemukan rumahnya di Miami Heat dan berhasil membawa tim tersebut melaju ke final saat di bubble kemarin. Yanis Antetokumpo Pada tahun 2007, seorang anak imigran di pinggiran kota Athena, Yunani, pertama kalinya mencoba untuk bermain basket, yaitu Yanis Antetokumpo. Sebelum Yanis terakhir, kedua orang tuanya bermigrasi ke kota Athena dari negara Nigeria untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Meskipun Yanis lahir di Yunani, namun ia tidak mendapatkan kewarga negaraan negara tersebut hingga usia 18 tahun. Hal tersebut sempat mempersulit Yanis bersama saudara-saudaranya saat ingin bertanding di sebuah kompetisi basket. Karena kewarga negaraan yang tidak jelas sebelum 18 tahun. Tidak hanya itu, sebagai keluarga imigran, keluarga Yanis sempat berkesulitan mencari uang. Yanis dan kakaknya, Tennessee, sering menjual jam tangan dan kacamata hitam di pinggir jalan untuk membantu keuangan orang tuanya. Yanis juga berkata bahwa beberapa kali, kulkas kami kosong. Jika kami tak berhasil menjual sesuatu, kami tak punya uang untuk makan. Untungnya, ia tumbuh menjadi pemain yang sangat tinggi dan hebat bermain basket hingga scouts NBA pun meliriknya. Di awal karirnya, banyak fans NBA yang tidak menghitung potensi Yanis, karena tidak banyak bukti yang bisa membuktikan bahwa ia akan menjadi sesukses sekarang. Namun di musim pertamanya, ia secara mengejutkan masuk ke All NBA Rookie Second Team. Dan sisanya, kita pasti tahu bahwa pemain yang dua kali menjadi MVP berturut-turut dan menjadi Defensive Player of the Year ini memiliki karir yang sangat gila sekarang. I sayah Thomas, sudah bisa anda bayangkan tentunya, bagaimana sulitnya menjadi pemain NBA dengan tinggi hanya 175 cm. Pada saat masih muda, ia sudah bermain basket. Namun orang tua bahkan kakeknya pun hanya bertinggi 176 cm. Ia berharap bisa bertumbuh hingga tinggi 183 cm dengan menggunakan mesin yang bisa menariknya dan bisa membuatnya bergantung agar bisa menariknya menjadi lebih tinggi. Namun hingga sekarang pun, ia tidak pernah bertinggi 183 cm. Thomas pun membuktikan bahwa tinggi badan tidak akan menghalangi karirnya. Ia mencatat rata-rata 30 poin per game saat masih junior di SMA. Di samping itu, ia masih saja di rating hanya bintang 3 saat akan masuk ke kampus. Ia pun masuk ke University of Washington dan di sana, meskipun ia bukan merupakan bintang utama, namun ia berhasil mencatatkan statistik 16 poin dan 4 assist per game. Ia pun masuk ke NBA akhirnya di urutan ke terakhir, yaitu nomor 60 di NBA. Saat itu, ia sudah menyerah dan mengira tidak akan masuk ke NBA. Namun seorang agen menelponnya dan berkata Kings akan mengambilnya. Ia pun sukses di musim rookie-nya dengan masuk ke All-NBA rookie second team. Dan sekarang, ia juga sudah sukses menjadi 2 kali All-Star dan 1 kali masuk All-NBA team. Damian Lillard Pemain paling kelas ini ternyata memiliki cerita yang unik. Lillard tinggal di tempat kumuh di Auckland. Namun karena terlalu cintanya dengan basket, ia sering datang ke tempat latihan tepat sebelum tempat latihan tersebut dibuka dan bahkan masih memakai celana kemarin. Lalu berlatih dari pagi hingga malam. Pada saat SMA, ia sering berpindah-pindah sekolah akibat bola basket. Di tahun pertamanya SMA, ia bermain di Arayo High School di California. Namun karena memasuki tahun kedua, pelatihnya yang dulu tidak melatihnya lagi, ia pun berpindah ke sekolah St. Joseph Notre Dame High School. Namun di akhir tahun, Lillard jarang dimainkan. Pelatihnya pun berkata bahwa Lillard adalah seorang pemain yang bagus, namun tidak hebat. Sehingga, lagi-lagi ia berpindah ke sekolah lain, yaitu Oakland High School. Di sana, ia pun akhirnya sukses mencatatkan 19,4 poin per game, serta masuk dalam first team all league. Namun di saat tahun terakhirnya di SMA, Lillard pernah mengalami kejadian mengerikan. Saat ia selesai berlatih dan berjalan pulang, tiba-tiba ia didatangi tiga orang. Saat hatunya menodongkan sebuah pistol kepadanya, dan Lillard pun memberikan dompetnya. Untungnya, tiga orang tersebut membiarkan Lillard pergi. Di samping kesuksesannya saat di SMA, ia hanya dirating sebagai rekrutan bintang 2. Akhirnya, ia hanya berhasil mendapatkan beasiswa di Weber State. Di tahun keduanya, ia sempat mendapat cedera yang membuatnya harus menjadi pemain rollingan hingga akhir musim. Namun di musim selanjutnya, Lillard berhasil bounce back dari cedera tersebut, dan mendominasi Liga Kampus. Ia pun masuk ke NBA, menjadi rookie of the year, dan kita sekarang tahu seberapa hebat dan klats pemain yang satu ini. John Wall Saat usia John Wall masih satu tahun, ayahnya harus masuk ke penjara karena melakukan perampokan bersenjata. Delapan tahun kemudian, ayahnya dibebaskan. Namun sebulan kemudian, ayahnya meninggal akibat penyakit kanker hati. Kakak John Wall saat itu berjanji akan merawat keluarga yang ditinggalkan. Namun ia berakhir di penjara. Kematian ayahnya menjadikannya pribadi yang keras kepala. Ia tidak takut dengan orang-orang yang lebih dewasa, sehingga membuatnya sering terlibat dalam tawuran. Ia pun juga pernah ditangkap akibat mencuri dari sebuah rumah. Saat di tahun kedua SMA, Wall berpindah sekolah. Namun saat mengikuti seleksi basket, ia pun tidak masuk ke tim akibat masalah perilakunya yang buruk. Ia pun memutuskan berpindah sekolah lagi dan memperbaiki perilakunya. Sejak hal tersebut, ia memiliki karir yang sangat sukses di SMA dan kampus, dan membuatnya menjadi urutan pick nomor 1 NBA Draft tahun 2010. Dan sisanya adalah sejarah. Jaremi Lin Tumuh menjadi seorang berwajah Asia di Amerika, tentunya Lin banyak mendapat perlakuan rasisme. Meskipun memiliki karir yang sukses di SMA, pada saat masuk ke kampus, tidak ada tim-tim hebat yang mau merekrutnya. Ia sudah mengirim DVD berisi potongan klip highlightnya sebagai resume, namun tetap tidak ada kampus yang mau memberinya beasiswa. Asisten pelatih dari Harvard University, universitas yang kemudian merekrutnya, awalnya biasa-biasa saja terhadap kemampuan Lin. Ia berkata Lin hanya akan menjadi pemain divisi 3. Namun seiring berjalannya waktu, saat seleksi, Lin memperlihatkan gaya permainan yang sangat baik, dengan drive-nya yang tajam. Akhirnya, ia direkrut oleh Harvard University. Namun di musim pertamanya, Lin bahkan dikatai sebagai salah satu pemain terlemah dalam tim oleh pelatihnya. Namun memasuki musim kedua hingga musim terakhirnya, Lin berkembang menjadi pemain yang sangat hebat, dan mencatatkan rata-rata hampir 15 poin per game. Saat memasuki NBA, tidak ada tim yang mau mendraftnya. Para scouts di New York Times, berkata bahwa Lin adalah pengumpan yang handal, namun dengan jump shot yang sekurang, serta postur yang kecil, yang tidak punya kekuatan dan atletisme untuk defense, dan finish di The Cutter Ring. Dallas Mavericks, mengadakan sebuah summer camp bagi pemain-pemain yang tidak didraft. Untungnya, Lin berhasil bermain bagus di sana, dan direkrut oleh Golden State Warriors. Berhasil masuk ke Warriors, namun Lin tak punya peran yang signifikan, hingga ia harus dikirim ke D-League. Sukses di D-League, ia direkrut oleh New York Knicks. Awalnya, ia hanya menjadi poin guard opsi keempat dalam tim. Namun akibat cedera, serta ketidakberhasilan poin guard-poin guard lainnya, menjalankan offense dari pelatih Knicks. Akhirnya pelatih Knicks memutuskan memberi Lin kesempatan. Dan Lin pun berhasil. Ia pun terkenal di sana, hingga fans menjulukinya Lin Sanity. Pembahasan lebih lanjut mengenai cerita Jeremy Lin, sudah kami bahas dalam episode kami, berjudul Robohnya Legasi Lin Sanity. Jangan lupa nonton ya! Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Terima kasih sudah menonton!